Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Selebes Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 fakta unik suku Mandar Sebelum-sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang suku Bugis, Makassar, dan Toraja Namun nampaknya kita belum pernah sekalipun membahas tentang suku Mandar ini Olehnya itu, mari kita coba bahas suku yang juga mendominasi Sulawesi Selatan ini Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepala kita semua Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan Suku Mandar, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan satu dari empat suku dominan di Sulawesi Selatan Bersama dengan Bugis, Makassar, dan Toraja Meski begitu, suku Mandar sendiri paling banyak terdapat di wilayah Sulawesi Barat Berikut ini 5 fakta unik yang ada pada suku Mandar Yang pertama, asal-usul suku Mandar Berdasarkan sejarah yang ada, suku Mandar diperkirakan telah ada sejak abad ke-16 silam Dimana terbentuknya suku Mandar berasal dari adanya perselisihan antara 7 buah kerajaan di wilayah pesisir Dengan 7 buah kerajaan lain yang berada di wilayah pegunungan Adanya konflik dan peperangan yang berlarut-larut menjadikan ke-14 kerajaan ini merasa perlu adanya perjanjian Alhasil, melalui usaha yang panjang, akhirnya ke-14 kerajaan ini pun sepakat untuk berdamai Dan lambat laun kemudian terbentuklah sebuah etnis di wilayah 14 kerajaan tersebut Yang kemudian kita kenal dengan nama suku Mandar Yang kedua, budaya suku Mandar Suku Mandar layaknya suku lain di Indonesia Mereka punya bahasa dan budaya yang khas milik mereka sendiri Bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandar dengan ragam dialek yang berbeda-beda tergantung dari setiap daerah yang ada Selain bahasa, suku Mandar juga punya tradisi dan budaya yang unik Beberapa tradisi seperti Sayang Patundu Yang dilakukan dengan tujuan untuk mengaturkan rasa syukur atas anak yang telah hatam Al-Quran Dan ada juga Perahu Sandek Yang menjadi salah satu warisan budaya Austronesia Yang ketiga, suku pelaut Suku Mandar dikenal juga sebagai suku yang ahli dalam urusan kelautan Pasalnya, masyarakat Mandar memang banyak yang berprofesi sebagai pelaut Sama halnya dengan suku Bogis maupun Makassar Masyarakat Mandar memang dikenal sebagai masyarakat maritim yang ahli soal urusan kelautan Pengetahuan kelautan suku Mandar ini bahkan telah tercatat dalam berbagai literatur kuno Yang menyebutkan bahwa jalur pelajaran laut suku Mandar telah ada sejak zaman dulu Bahkan telah ada jauh sebelum Belanda masuk dan menjajah Nusantara Yang keempat, arti kata Mandar Taukah kalian, kalau sampai saat ini orang-orang masih sering berdebat tentang arti dari kata Mandar ini? Para ilmuwan dan budayawan banyak yang berpendapat bahwa nama Mandar ini berasal dari kata Sipa Mandar Yang artinya saling melengkapi Hal ini merujuk kepada sejarah perseturuan 14 kerajaan tadi Yang memutuskan untuk bergabung menjadi satu dan saling melengkapi satu sama lain Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Mandar sendiri sudah ada jauh sebelum terjadinya persekutuan 14 kerajaan tersebut Di mana hal ini tercatat pada peta-peta yang ada di Eropa antara tahun 1534 sampai 1540 Yang memuat kata Mandar di dalam peta tersebut Pendapat terakhir menyebutkan bahwa kata Mandar berasal dari sebuah sungai di daerah Balanipa Yang bernama Sungai Mandar Atau kalau sekarang disebut juga dengan nama Sungai Tinambung Dikatakan berasal dari Balanipa karena Balanipa adalah salah satu dari 14 kerajaan yang dinilai paling dominan pada waktu itu Sehingga karena kuatnya pengaruh kerajaan ini, maka nama persekutuan pun disepakati dengan nama Mandar Yang merujuk pada Sungai Mandar yang berada di kerajaan Balanipa Yang kelima, suku Mandar di Kalimantan Suku Mandar memang dikenal luas sebagai suku yang mendiami wilayah Sulawesi Namun nyatanya suku Mandar ini tidak hanya ditemukan di Sulawesi saja Suku Mandar nyatanya juga ada di wilayah Kalimantan Utamanya di wilayah Kalimantan bagian Selatan dan Kalimantan Timur Mengapa suku Mandar bisa sampai ke sana? Jawabannya sebenarnya simpel saja Suku Mandar adalah suku yang gemar melaut Sehingga jangan heran apabila sebagian dari mereka pergi berlayar jauh Lalu kemudian merasa nyaman dan berkeluarga di tempat lain Mereka pun tinggal dan membentuk komunitas Mandar di wilayah tersebut Dalam hal ini Kalimantan Selain itu, adanya upaya menghindari peperangan Dan tuntutan kebutuhan ekonomi Juga menjadi pendorong migrasi suku Mandar ini ke daerah lain Menurut catatan, populasi suku Mandar memang paling banyak di wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan Adapun jumlah populasi suku Mandar di wilayah Kalimantan sebanyak 49.000 untuk wilayah Kalimantan Selatan Dan sekitar 33.000 untuk wilayah Kalimantan bagian Timur Jumlah ini tentunya dapat berubah seiring dengan perjalannya waktu Dan teman-teman, itulah tadi 5 fakta dari suku Mandar ini Bisa dibilang, apa yang saya bahas ini masih kulit-kulitnya saja Belum masuk ke bagian daging apalagi tulangnya Kedepannya, kita akan coba membahas lebih dalam lagi seputar suku Mandar ini Karena ada banyak keunikan yang dimiliki oleh suku yang satu ini Jadi, silahkan tunggu saja pembahasan kita kedepannya hanya di channel ini Kalau kalian punya tanggapan atau pendapat soal suku Mandar ini Mungkin ada salah informasi yang saya kemukakan di atas Bisa teman-teman koreksi di kolom komentar di bawah Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah Oke? Jangan kita lupa untuk like ini video Jangan kita lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain Dan jangan kita lupa juga untuk subscribe ke channel ini Dan akan kita juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan ki kalau misalnya ada video baru yang saya upload di channel ini Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak Sudah memanfaatkan sampai habis Dan sampai jumpa Sampai bertemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!